Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gicam oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial terbaru 2023 cara menginstall Gicam yang cocok untuk perangkat Redmi 7 jadi banyak sekali dari teman-teman yang mengalami kendala mencari Gicam yang cocok untuk perangkat Redmi 7 jadi tenang aja di video kali ini saya akan membagikan tutorialnya secara lengkap mulai dari awal pemasangan sampai nanti kita testing hasil fotonya jadi seperti apa untuk langkah-langkah tutorialnya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel inspektor Gicam oke jadi untuk langkah yang pertama tentunya disini kita membutuhkan aplikasi Gicamnya dan kita harus mendownloadnya terlebih dahulu dan untuk link Gicamnya ada di deskripsi video ini caranya kalian masuk ke deskripsi video ini setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini kemudian disini kalian pilih link Gicamnya kalian klik aja seperti ini maka secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke link download Gicamnya tadi yaitu ke link mediafire langsung aja disini kalian unduh atau langsung kalian download tunggu sampai proses downloadnya selesai oke jika aplikasi Gicamnya udah berhasil kalian download maka untuk langkah selanjutnya tentunya disini kita langsung aja menginstal aplikasi Gicamnya dengan cara kita klik aja langsung langsung kita install seperti ini tunggu sampai proses instalasinya selesai oke jika proses instalasinya udah selesai maka disini langsung aja kita buka aplikasi Gicamnya saat pertama kali kita menginstal Gicam untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini kita klik izinkan kita izinkan aja sampai selesai oke jadi untuk tampilannya seperti ini jadi sedikit informasi teman-teman dan Gicam yang saya bagikan di video kali ini merupakan Gicam 32bit artinya Gicam 32bit ini belum support konfig namun kalian enggak usah khawatir Gicam ini untuk fiturnya udah lumayan cukup lengkap udah ada mode ultrawide mode makro kemudian ada juga mode malam namun sayangnya di perangkat Redmi 7 untuk fitur ultrawide dan juga makronya belum support ya teman-teman itu dikarenakan memang perangkat support Redmi 7 belum ada lensa ultrawide dan juga lensa makronya dan disini untuk fiturnya udah ada juga mode portrait kemudian ada mode video juga teman-teman kemudian kita lihat di bagian menu setelan ini udah ada flash juga kemudian jenis petak juga dan sekarang kita akan coba tes mengambil satu video foto teman-teman di sini udah ada fitur HDR juga yang bisa kita aktifkan langsung aja kita aktifkan seperti ini dan disini untuk memainkan zoom di Gicam teman-teman kalian cukup cubit seperti ini maka nanti dia secara otomatis akan langsung ngezoom ya teman-teman Oke contohnya seperti ini kita tapkan ke objeknya sampai fokus langsung aja disini kita asyut Oke tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai dan sekarang coba langsung kita cek aja Nah seperti ini teman-teman untuk book di Gicam ini dia untuk hasilnya kita nggak bisa lihat dari aplikasi Gicamnya caranya kita masuk ke galeri ya teman-teman Oke setelah kita masuk ke galeri maka hasilnya telah tersimpan di galeri Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya temen kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya terang dan juga bagus meskipun tadi kita shoot dalam kondisi cahaya yang kurang ya teman-teman dan saya lihat di sini untuk kedetailan gambarnya bagus sekali dibandingkan dengan kamera bawaan jadi untuk beberapa hasilnya kalian udah lihat seperti tadi di awal video untuk hasilnya udah cukup bagus banget Oke dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini cara memasang Gcam di perangkat Redmi 7 semoga bermanfaat nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector Gcam